Semur. Makanan berkuah agak kental ini adalah makanan yang istimewa, belum tentu setiap hari, terhidang di meja, dan biasanya muncul di hari-hari yang spesial. Keistimewaan semur juga terletak pada sejarahnya. Wikipedia mencatat sejarah menunjukkan bahwa hidangan daging rebus berbumbu di Indonesia ternyata telah dikenal sejak abad ke-9 Masehi. Selanjutnya, sejak berabad-abad lalu, Indonesia yang terletak di tengah-tengah jalur perdagangan dunia menjadi panggung yang mempertemukan berbagai budaya. Salah satunya Belanda yang turut mengembangkan cita rasa semur. Makanan yang pernah dijadikan sebagai menu utama dalam perjamuan bangsa Belanda ini berasal dari kata smoor dalam kurung, bahasa Belanda menjadi semur dalam kurung, bahasa serapan. Smoor dalam bahasa Belanda berarti masakan itu telah direbus dengan tomat dan bawang secara perlahan. Seiring waktu daging yang biasanya jadi bahan utama dalam semur diganti dengan bahan lain sesuai selera. Bahan pengganti yang dimaksud misalnya tahu dan tempe. Rasanya yang terbilang netral sangat pas untuk dikreasikan ke dalam semur. Reset membuat semur berbahan tempe atau tahu ini pun banyak ditemukan di internet. Lengkap dengan foto-foto yang pastinya bisa bikin perut keroncongan. Terima kasih telah menonton!